Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas Bagaimana mengisi pengelolaan kinerja pada praobservasi Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta tekan tombol lonceng Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video selanjutnya Baiklah Bapak Ibu, pada bulan Januari kemarin Kita sudah merencanakan kinerja kita Melalui pengelolaan kinerja yang ada di PMM Dari mulai praktik kinerja yang akan kita tingkatkan Selanjutnya adalah pengembangan kompetensi apa saja yang akan kita tingkatkan Selanjutnya tugas tambahan yang kita emban dalam 6 bulan ke depan Lalu sampai yang terakhir adalah merencanakan perilaku kerja Setelah selesai itu semua maka kita mengajukan Apa yang sudah kita rencanakan kepada kepala sekolah Lalu kepala sekolah menyetujui dan kita menyepakati Dari apa yang sudah kita rencanakan bersama dengan kepala sekolah Seperti inilah laman dari halaman PMM kita Ketika kita menunggu persetujuan atasan Kita mengecek secara berkala Dan disitu terlihat jelas bahwa di bulan Januari adalah kita merencanakan Lalu di bulan Februari itu adalah tahap untuk praobservasi Lalu bulan Maret adalah observasi Bulan April dan Mei adalah tindak lanjut Lalu bulan Juni adalah penilaian dan refleksi Setelah laman kita disetujui maka akan muncul seperti ini Perencanaan kinerja Anda sudah disetujui oleh atasan Maka langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah Mulai mengecek perencanaan kinerja kita Diawali dengan hasil kerja utama Kita lihat disitu rinciannya dan sebagainya Apakah ada tambahan dari kepala sekolah Ataukah ada yang perlu disesuaikan Kalau sudah kita cek Maka kita ke hasil kerja tambahan Untuk melihat penyesuaian rencana untuk hasil kerja tambahan Pada laman ini terlihat hasil kerja yang kita usulkan Yang sudah disetujui oleh kepala sekolah Nah langkah selanjutnya yaitu Klik ke perilaku kerja untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya Sama juga seperti perencanaan yang tadi Di perilaku kerja kita juga mengecek satu persatu Apakah ada penyesuaian dari atasan atau tidak Nah jika semuanya sudah disepakati Atau sesuai dengan rencana kita Dan sesuai dengan rencana kepala sekolah Maka yang terakhir adalah Kita akan menyepakati pada kolom sepakati Di bulan Februari ini Kita sudah masuk kepada pelaksanaan kinerja Pada bulan Februari Pelaksanaan kinerja yang dimaksud Yaitu merencanakan observasi Ini adalah laman dari PMM kita Pengelolaan kinerja kita Ketika kita sudah disetujui oleh kepala sekolah Di situ terlihat bahwa praktik pembelajaran itu baru 0% Untuk memulainya kita bisa klik cek langkah observasi Selanjutnya kita akan diskusi persiapan observasi kelas Nah diskusi persiapan observasi kelas ini dilakukan oleh guru dan kepala sekolah Lalu apa saja yang didiskusikan Nah terlihat pada laman Di situ ada praktik pembelajaran Praktik pembelajaran ini nantinya yang akan muncul di layar Bapak Ibu itu akan berbeda-beda Tergantung apa yang dipilih pada praktik pembelajaran yang akan ditingkatkan Kalau di layar ini yang tampil atau muncul adalah keteraturan suasana kelas Nah jadi berbeda nanti tampilannya Di bawah tulisan keteraturan suasana kelas Di situ kita bisa mengecek rubrik observasi Jadi kita bisa melihat apa saja yang akan dinilai pada saat observasi Jadi tergantung dari apa indikator yang kita pilih pada saat perencanaan kemarin Nah kalau sudah kita cek Kita menjadi tahu maka langkah selanjutnya adalah Untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas Kita klik kumpulkan Nah pada formulir diskusi persiapan Di situ ada tulisan observasi yang dinilai berhasil jika Nah di situ sudah ada terwujudnya suasana kelas yang kondusif Untuk proses belajar mengajar Selanjutnya kita juga bisa memilih Kita juga bisa memilih perilaku yang ingin diperbaiki Dan juga dipelajari dengan memberikan tanda cek list pada kotak Itu ada di situ kalau kita lihat ada tiga kotak Kita bisa memilihnya satu, dua, atau tiga Tergantung perilaku apa saja yang akan kita tingkatkan pada saat observasi kelas Di situ tertulis yang pertama guru melakukan komunikasi Untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif Lalu yang kedua guru melakukan strategi pengimplementasian Untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik Lalu yang ketiga guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas Jadi ketika kita memilih dari satu, dua, atau tiga yang ingin kita tingkatkan Maka pada saat observasi tidaklah dimunculkan Sehingga kepala sekolah bisa menilai Tentang apa yang akan kita tingkatkan Lalu selanjutnya kita isi kolom dengan upaya yang akan kita lakukan Untuk memperbaiki target perilaku Nah upaya apa yang akan kita lakukan Ini terkait dengan pengembangan diri Apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan keteraturan suasana kelas Misalkan kita mengikuti webinar Kita membaca atau mencari referensi di internet dan sebagainya Jadi boleh diketikan di situ Selanjutnya adalah jadwal observasi Nah di situ kita berdiskusi dulu dengan atasan kita Terkait dengan tanggal pelaksanaan observasi Lalu yang kedua yaitu tentang jenjang Jenjang ini dipilih SMP, SD, atau SMA Selanjutnya juga kita memilih kelas Kelas berapa? Kelas 7, kelas 8, atau kelas 9 Setelah itu kita juga memilih Kita ketikan di situ mata pelajaran Atau modul proyeknya Apa yang akan kita ajarkan ke siswa Setelah itu langkah yang terakhir adalah Kita mengisi catatan yang lain Catatan yang lain Kita gunakan kolom ini untuk memberikan informasi penting Untuk kepala sekolah Selanjutnya kita akan melakukan unggah dokumen Apa saja yang kita unggah Nah di situ ada tombol unggah Jadi yang kita unggah adalah RPP Atau modul acar Atau perangkat asesmen Dokumen RPP yang diunggah Adalah dokumen yang akan dilakukan pada saat observasi saja Nah setelah dokumen itu diunggah Maka kita simpan di draft Kita simpan di draft Dengan harapan Nanti kalau ingin diperbaiki Itu bisa kita edit Tetapi kalau kira-kira sudah tidak ada yang diperbaiki Maka langkah selanjutnya adalah kumpulkan Setelah RPP atau dokumen itu dikumpulkan Maka sudah tidak bisa diperbaiki lagi Lalu untuk mengumpulkan RPP itu Dengan format PDF maksimal 10 MB Jika ukuran terlalu besar Maka bisa dikompres Setelah dokumen selesai dikumpulkan Maka halaman akan berubah seperti ini Yaitu pelaksanaan observasi Dokumen berhasil dikumpulkan Dan langkah selanjutnya adalah Guru menunggu kepala sekolah Untuk melakukan observasi Jadi kita akan menunggu Hasil observasi dari kepala sekolah Kita dapat Mengumpulkan kembali dokumen tindak lanjut Apabila kepala sekolah sudah menyelesaikan observasi Lalu halaman ini juga kita periksa Secara berkala Lalu langkah selanjutnya adalah kita mengklik rincian Untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi Yang akan dinilai oleh kepala sekolah Nah ini adalah halaman dari rincian observasi Dari halaman rincian observasi ini sudah dijelaskan Yaitu berkaitan dengan tanggal Jenjang Waktu Mata pelajaran apa yang akan diajarkan Setelah itu kita bisa mengecek rubrik penilaian Lalu fokus penilaian dari observasi yang sudah kita sepakati dengan kepala sekolah tadi Dengan demikian tugas kita di bulan Februari sudah selesai Yaitu merencanakan observasi Atau dengan kata lain kita sudah melakukan praobservasi Selanjutnya adalah diskusi tindak lanjut observasi kelas Ini dilakukan yaitu pada bulan Maret Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan Untuk periode Februari ini Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini Bermanfaat bagi kita Bisa mempermudah dalam mengisi pengelolaan kinerja di BMM Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta tekan tombol lonceng Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh